hai 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 oke selamat siang dan serang setelah blog ya cuma pada hari ini saya akan membuat desain membuat desain efek tipografi pada foto langkah pertama itu kita buka dulu aplikasinya itu saya sini memakai Photoshop DS6 kemudian kita masukkan foto yang ingin di edit dengan cara tekan ctrl O atau pilih file pilih menu file kemudian pilih open 100 pilih foto yang ingin di edit saya sini memakai foto saya kemudian Hai sebelum kita masuk langsungnya foto tersebut harus berwarna background warna hitam jika masih ada jika jika foto tersebut belum masih background lain langkah baiknya di resi dulu dan ganti backgroundnya menjadi warna hitam agar lebih muda nanti Oke selanjutnya kita kita tambahkan layar di sini dengan cara pilih yang ini untuk menambah layar di sini yang melayar satu ini kita ganti namanya ke sini saya membuat namanya feel black ini adalah untuk untuk filmnya kemudian kita pilih menu menu edit ini layar ini kita ganti menjadi menjadi warna hitamnya dengan cara pilih menu edit kemudian pilih file lalu ini use use ini use pilih yang namanya black kemudian Hai kemudian Hai kemudian Hai tembakan lagi layar untuk membuat tes Hai kemudian nah sini nanti saya sini menggunakan tes bawaan saja sini saya kupikan tes ini dari Google terserah membuat tes dari Google ataupun tes dari kita sendiri itu tergantung kaliannya gimana caranya pun kemudian di layar ini kita buat teks dengan cara pilih tools text nih Hai kemudian ganti warnanya menjadi warna putih warna putih jika warna krim masih warna yang lain bisa diganti menjadi warna putih kemudian ini di blok di drag Hai di drag eh sehingga sampai memenuhi dengan foto drag kemudian kita klik disini dalam ini lalu kita pastikan yang tes tadi dengan cara tekan kontrol V Hai nanti sini oke jadi untuk mempresenter layar tekan kontrol tambah kontrol plus ya kontrol kontrol dan plus Hai atau dengan cara alt kemudian drop keatas Hai nih tulisannya masih berantakan kemudian kita blok dulu kemudian pilih ini di sini saya membuat contohnya turun tulisannya 60 dvd kemudian kemudian ini yang apa nih apa itu tes ini dipastikan hingga memenuhi dengan lembaran kerja hingga sampai lembaran kerja ditutupi oleh tes ini kita copy dengan cara klik kanan pada sini masih ini harus di blok dulu ya tes ini harus di blok kemudian klik kanan lalu pilih copy lalu sini kita selesikan kemudian tekan kontrol V untuk pastikan hingga sampai selesai kemudian kemudian ini saya ubah dulu ya terlalu besar kemudian kemudian ini saya ubah dulu ya selanjutnya ini jika sudah seperti ini kita kembali ke fitur selanjutnya di layer test kita buat sebuah mask ini caranya itu pilih yang ini yang seperti gambar kamera ini adalah mask ini pilih yang ini tapi harus keadaan layer test ini harus aktif jadi mask nanti seperti ini contohnya kemudian kembali ke layer background layer background ini kita seleksi semua dengan cara tekan kontrol A kemudian kontrol C lalu kita klik ke layer test kemudian tekan tombol ALT dan tahan kemudian arahkan kursor ke warna putih ya ini tekan ALT kemudian klik warna putih ini klik kiri nanti dia seperti ini kemudian kita pastikan kontrol V nanti seperti ini kemudian kita hilangkan seperti ini dengan cara tekan kontrol D tekan kontrol J nanti hasilnya seperti ini kemudian yang ini kita kita klik aja layer test ini baru copy caranya itu bukan dengan cara ctrl C maksudnya itu di duplikat ya dengan cara ctrl tekan untuk ctrl J ctrl J jika untuk duplikat sebuah objek itu tekan kontrol J ini untuk duplikat objek jika untuk meng-copy ctrl C beda untuk duplikat beda untuk copy kalau untuk duplikat ini bisa kita bisa kita pakai kemana aja mau ke test mau ke objek mau ke gambar apapun jika yang ini pun bisa juga tapi lebih rumit lebih simple nya kita tekan ctrl J tekan ctrl J tekan ctrl J pada hal ini kemudian yang layar pertama ini kita kurang ya opacity nya terseram mau berapa disini saya pakai opacity nya 45% ya nah disini kan masih ada di lembar kerja ini kan yang ini masih ada test test jika ingin kalian hapus bisa dihapus bisa jika tidak tapi saya sini ingin menghapus test di pada lembar kerja ini supaya disini fokusnya pada gambar saya ingin hapusnya dengan cara pilih eraser ini kemudian pilih ini pilih pada lembar kerja pertama yang kedua ya kita pilih kita pilih layar yang kedua kemudian kita hapus kita pilih yang kita pilih yang kita pilih yang kita pilih yang kita siap ini tadi kan tadi kan masih begini yang gambar dipilih jadi kita pilih yang T ini yang ikon T kemudian kita klik di sini nanti ada masuk ke sini kemudian pilih tinggal pilih saja oke lalu hapus nah yang kita hapus ini cuma disini aja ke orangnya jangan kena jika mau dihapus hapus jika tidak apa-apa terserah terserah jika ini masih susah untuk menghapus ini susah hilang atas ini tinggal tambah opacity 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 100 dan ini pun tambah drone agar cepat kemudian yang ini bentuk erasernya itu pilih yang kasar jangan halus kalau jangan halus ya nanti dia tidak akan terhapus pilih yang kasar atau jangan halus ya lalu nah Oke, kurang lebih seperti ini Ini kan masih tulisan biasa Jika kalian ingin mengubah tes ini Bisa saja dengan cara di blok saja Tes dimana yang ingin diubah Contohnya di ingin berbesar Ataupun diganti warna Seperti ini Bisa diganti warna 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 Akan ke laptop Ini Bisa diganti warna Bisa diganti warna Bisa diganti warna Jika ingin berbesar Setelah juga di blok Baru kemudian Ubah ukuran tesnya Mungkin Semoga bermanfaat Jika ingin bertanya Silahkan komentar Saya akan menjawab komentar dari anda Jika tidak mengerti caranya Sekian dan terima kasih Bisa ingin bertanya